Al-Fatihah 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 Tajridan adalah sebagai Tajrid Ya Liannaha Karena Contoh itu Atau karena Kata Yuti Korinatun Muayyinatun Adalah indikator tertentu Atau yang sudah Ditentukan Ba'datamamil isti'aroti Setelah sempurnanya Isti'aroh Bilmaniyah Dengan sesuatu Yang mencegah Al-Fatihah 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 Yang itu adalah Kalimat Filhammah Jadi begini Isti'aroh Dilihat dari sisi Aspek yang luar Atau Bahasa ulama lain itu Al-Isti'aroh Minhaithu Al-Mulaim Isti'aroh Dilihat dari sisi Kesesuaiannya Itu ada tiga Nah kadang Dalam isti'aroh itu Setelah sempurnanya Isti'aroh Ada lafad Atau perkataan Yang sesuai dengan Musyabah Atau yang sesuai dengan Musyabah Bihi Atau sama sekali Tidak ada Lafad atau kata Yang sesuai dengan Musyabah Atau Musyabah Bihi Kalau ada lafad Atau kata Setelah adanya Isti'aroh Yang sesuai dengan Musyabah Atau Musta'arlahu Maka disebut sebagai Mujarrodhan Kalau ada lafad Atau kata Sesuai dengan Kalimat isti'aroh Sebelumnya Dalam hal Musyabah Bihinya Maka disebut sebagai Isti'aroh Murashah Atau isti'aroh Tashrihiya Kalau dalam Isti'aroh Itu ingusnya Kumi Itu ingusnya Kumi Kalau ada isti'aroh Tidak disebutkan Sama sekali Lafad yang sesuai Dengan musyabah Atau musyabah Bihi Maka disebut Isti'aroh Mutlakoh Maka disebut Isti'aroh Mutlakoh Ya Nah disini Dikatakan begini Isti'aroh Apabila dikaitkan Setelah sempurnanya Isti'aroh Itu harus digaris Bawahi Jadi Lafad mulaim Lafad yang sesuai Dengan Musta'arlahu Atau Musta'arminhu Itu tidak ada Kecuali setelah Isti'arohnya Sempurna Jadi Isti'aroh Jika Dikurinat Jika dikaitkan Setelah sempurnanya Isti'aroh Dengan disebutkan Korinah Yang mencegah Daripada makna Sebenarnya Maka tidak ada Maka tidak ada Buroshahah Mujarodah Mutlakoh Kalau sebelum Sempurnanya Isti'aroh Makanya Maka tidak dianggap Kata Dari perkataan Itu sebagai Isti'aroh Tajridan Atau Isti'aroh Mujarodah Isti'aroh Mujarodah Itu berarti Isti'aroh Yang setelah Sempurna Disebutkan Lafad Yang sesuai Dengan Musyabah Disini kan Kita lihat Aku melihat Lautan Di kamar mandi Lautan ini kan Ini namanya Isti'aroh Tasrihiyah Kita menyamakan Seseorang Dengan laut Kita menyamakan Seseorang Dengan laut Dari sisi Sama-sama Sifatnya itu Dermawan Sebagaimana laut Yang tidak ada Tepinya Maka orang ini Dalam hal Kedermawanan Tidak ada Tepinya Berarti kan Ini namanya Isti'aroh Tasrihiyah Karena kita Hanya menyebutkan Musyabah Bihi Dan menghilangkan Musyabah Nah kata Yuti Itu kan Lafad Yang sesuai Dengan Musyabah Yaitu orangnya Karena Yuti itu adalah Manusia Bukan lautan Lautan Tidak bisa Yuti Tidak bisa Memberi Memberi Itu kan manusia Berarti kata Yuti Lafad Yang sesuai Dengan Musyabahnya Yaitu orang Yang disamakan Dengan Lautan Nah tapi Disini Tidak bisa Dikatakan Sebagai Isti'aroh Mujarodah Kenapa Coba Karena Kata Yuti Adalah Korinatun Mu'ayyanatun Adalah Korinah Yang ditentukan Setelah Sempurnanya Isti'aroh Bil-mani'ati Latihya Fil-hammam Dengan Mani'ah Sesuatu Yang mencegah Yang itu Adalah Kamar Kamar Mandi Jadi Apa ya Bahasanya Disini Kata Yuti Bukan Lafad Yang mula Karena Dia masih Termasuk Kedalam Korinah Yang menjadi Indikator Bahwa Bahron Disini Bukanlah Makna Yang sebenarnya Seperti itu Makanya Disini Katakan Seperti itu Bima Dengan Sesuatu Dengan Sesuatu Yang sesuai Dengan Atau Disebut Dengan Maka Disebut Istiarah Murashah Jadi Kalau ada Sesuatu Yang sesuai Dengan Musta'armin Maka disebut Istiarah Murashah Ay Yaitu Tusama Bidhalik Disebut Dengan Dinamakan Dengan Murashah Litar Syihihah Ay Lita Kuwiatihah Karena Kuatnya Itu Istiarah Bidzikril Mulaim Dengan Disebutkannya Mulaim Karena Semakin Menyamakan Bahwa Si Musyabbah Ini adalah Musyabbah Bihi Itu Sendiri Aku Melihat Saekor Singa Di kamar Mandi Dia memiliki Rambut Singa Libat Itu Rambut Singa Yang terurai Jadi Kata Libat Itu Seperti Lafad Inabin Libadun Inabun Jamul Libadatun Jamal Dari kata Libadatun Kasidratun Seperti Kata Sidratun Wahia Dan Libat Itu Sesuatu Yang Yatalabat Yatalabat Sesuatu Yang Bahasanya Yang Banyak Dari Rambut Singa Dua-duanya Boleh Di atas Pundaknya Jadi Rambut Singa Yang Di wajah Sampai Ke Pundak Itu Namanya Libad Adalah Indikator Indikator Yang Mencegah Daripada Memaknai Kata Singa Itu Sebagaimana Aslinya Dan Perkata Nyalahu Libadun Tarsih Itu Adalah Tarsih Termasuk Lafad Yang Sesuai Dengan Musta Armin Yaitu Singa Karena Kata Libad Yaitu Rambut Yang Ada Di Singa Itu Adalah Lafad Yang Sesuai Dengan Musta Armin Yaitu Singanya Bukan Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabah Yaitu Lelaki Pemberani Maka Karena Ada Lafad Setelah Sempurnanya Istiarah Dengan Maniah Korinah Maniah Kemudian Ada Lafad Atau Disebut Sebagai Istiarah Murosh Shah Istiarah Murosh Murosh Shah Oke Saya Misin Dulu Khawatir Pusing Ada Yang Ditanyakan Terlebih Dahulu Nggak Sampai 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 Dada Mampu Ini Oke Kalau Nggak Ada Kita Lanjutkan Oke Sini Dan Jika Dikaitkan Bima Dengan Sesuatu Yulaimu Yang Sesuai Al Musyabah Dengan Musyabah Yaitu Al Musta'arlahu Famujarrodatun Maka Itu adalah Istiarah Mujarrodah Ayat Tusamma Bidhalik Disebut Dengan Nama Mujarrodah Litajri Diha Karena Kosongnya Si Istiarah Anba'dil Mubalaghah Dari Sebagian Mubalaghah Sesuatu Yang Memperlebih Lebihkan Lima Karena Fihi Didalamnya Min Do'fi Da'wal Ittihad Adanya Kelemahan Klaim Kesamaan Alladhi Fil Istiarah Yang Ada Dalam Istiarah Karena Jika Disebutkan Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabah Itu kan Semakin Menjauhkan Kemiripan Antara Musyabah Dan Musyabah Bihi Contoh Ra'aitu Asadan Filham Lahu Silahun Aku melihat Singa Di Kamar Mandi Lahu Silahun Dia memiliki Senjata Senjata Itu maksudnya Kalau enggak pedang Tembakan Contohnya Pistol Fakauluh Maka Perkataannya Lahu Silahun Tajrid Itu Tajrid Termasuk Kesesuaian Dengan Musta'arlahu Yaitu Lelaki Pemberani Karena Silah Itu Tidak Mungkin Dimiliki Oleh Singa Silah Itu Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabah Lelaki Pemberani Memiliki Senjata Kalau tidak Wainlam Tuktaron Wainlam Tuktaron Jika Tidak Dikaitkan Wainlam Tuktaron Jika Tidak Dikaitkan Bima Yula'imu Dengan Sesuatu Yang Sesuai Al-Musta'ar Minhu Dengan Musyabah Bihi Walal Musta'arlahu Dan juga Tidak Sesuai Dengan Musta'arlahu Yaitu Musyabah Saja Famutlakotun Maka Disebut Mutlakotun Istiarah Mutlakot Disebut Istiarah Mutlakot Disebut Dengan Dinamakan Mutlakot Li'itla'kiha Karena Dia Terbebasnya Istiarah Tersebut Anit Tak'id Dari Batasan Bishai'in Dengan Sesuatu Min Mula'imatil Musta'ar Minhu Dari Kesesuaian Musta'ar Minhu Wal Musta'arlahu Dan Kesesuaian Musta'ar Lahu Nah Contoh Aku melihat Singa Di Kamar Mandi Mungkin Ini gak ya Hakiki Mungkin gak Hakiki Singa Di Kemar Mandi Mungkin Berarti Indikatornya Korinah Atau Indikator yang Mencegah Daripada Singa Itu dimaknai Makna Hakiki Adalah Korinah Halia Indikator yang Bersifat Keadaan Yang mana Orang yang Mengatakan Itu Sedang Dalam Kondisi Memuji Orang Yang ada Di Lawan Bicaranya Itu Korinah Yang Mencegah Daripada Mana Asal Daripada Mana Asalnya Nah Disini Aku Melihat Singa Di Kamar Mandi Itu Setelahnya Tidak Didatangkan Lafat Yang Sesuai Dengan Musyabat Atau Musyababihi Nah Kalau Tidak Ada Lafat Yang Didatangkan Sesuai Dengan Musyabat Atau Musyababihi Maka Disebut Istiarah Mutlakoh Itu Mutlakoh Kosong Terbebas Daripada Koid Batasan Yang Menyesuaikan Dengan Musta Lahu Atau Musta Armin Ho Faham Sama Sini Ya Oke Ada yang Tanyakan Sama Sini Ada yang Tanyakan Suara saya Kedengar Ini Jelas Kalau Saya nanya Fahim Minimal Fahim Nah Jadi Supaya Bisa lanjut Ini Sulit Gak Kira-kira Gampang Ya Masih Gampang InsyaAllah Nah Nanti Ada kalimat Yang memang Saya masih Belum Paham Yang Di awal Tadi Itu PR Sajalah Buat Saya Maksudnya Apa Ma'ina Tadi Tidak Sempat Diulik Maknanya Karena Langsung Aja ke Kitab Yang Lain Tapi Intinya Istiarah Yang Minhaithul Mulaim Dari Sisi Mulaim Itu Tadi Pembahasan Intinya Begitulah Disini Dikatakan Wa Tarshih Tarshih Dalam Dalam Tarshih Al Ablaghi Al Ablaghi Itu Na'tun Sifat Lil Itlaq Tadi Kata Itlaq Jadi Minal Itlaq Il Ablaghi Tarshih Itu Ablagu Ay Aktharu Mubalagotan Lebih Memberikan Kesan Minal Itlaq Daripada Istiarah Mutlaqoh Al Mushtamil Yang Mencakup Al Mubalagoh Atas Kesan Berlebih Fittashbih Dalam Tarshih Al Ablaghi Ya Na'tun Il Itlaq Dia Na'atun Dari Itlaq Kemutlakan Yang Lebih Memberikan Kesan Ay Al Itlaq Yaitu Kemutlakan Yang Lebih Ablag Minal Tajrid Dari Tajrid Al Mushtamili Yang Mencakup Ala Dua Fil Mubalagoh Atas Kelemahan Mubalagoh Fittashbih Dalam Tarshbih Jadi Kalau Mau Diurutkan Dari Sisi Kekuatan Istiarah Murashah Itu Yang Paling Utama Kedua Istiarah Mutlakah Ketiga Paling Buncit Adalah Istiarah Mujarrodah Istiarah Murashah Kenapa Yang Paling Utama Karena Dia Seolah-olah Antara Musyabah Dan Musyabah Bih Itu Ada Kesamaan Sesuatu Tidak Berbeda Karena Kita Mendatangkan Lafad Atau Sesuatu Yang Sesuai Dengan Musyabah Bih Seolah Melihat Singa Di kamar Mandi Yang Memiliki Rambut Yang Terurai Singa Libat Berarti Seolah-olah Musyabah Lelaki Pemberani Itu Adalah Musyabah Bih Itu Sendiri Karena Adanya Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabah Bih Yang Kedua Istiarah Mutlak Kenapa Dia Lebih Kuat Daripada Istiarah Mujarrodah Karena Istiarah Mutlak Tidak Menyebutkan Sesuatu Yang Menyesuaikan Dengan Musyabah Atau Musyabah Bihi Yang Mendegaskan Bahwa Si Musyabah Itu Dalam Musyabah Bihi Itu Sendiri Berbeda Dengan Istiarah Mujarrodah Kalau Istiarah Mujarrodah Itu Kenapa Dia Lemah Karena Dia Itu Adanya Lafad Atau Sesuatu Yang Menyesuaikan Dengan Musyabah Musyabah Yang Mana Itu Semakin Menjauhkan Antara Kesamaan Musyabah Dengan Musyabah Bih Karena Menyebutkan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Musyabah Ya Waqad Dan Terkadang Yajtami'u Berkumpul At-tarsih Istiarah Tarsih Tarsihiyah Watajrid Dan Tajrid Fatakunul Istiarah Maka Istiarahnya Menjadi Fiku Watil Mutlakoh Dalam Kekuatan Mutlakoh Jadi Istiarah Mutlakoh Juga Selain Bermakna Tidak Ada Sesuatu Yang Menyamai Atau Sesuai Dengan Musyabah Musyabihi Istiarah Mutlakoh Juga Adalah Apabila Dalam Lafad Dalam Istiarah Itu Ada Istiarah Tarashih Dan Tajrid Sekaligus Dalam Satu Kalimat Maka Kalau Ada Sesuatu Yang Menyerupai Musyabah Dalam Satu Kalimat Disebutnya Istiarah Mutlakoh Karena Seolah Tidak Ada Dengan Adanya Dua Hal Tersebut Kakoli Seperti Perkatan Seorang Penyair Penyairnya Zuhair Ibn Abis Sulma Beliau Mengatakan Ladaya Asadin Syakissilahi Muqadzafin Lahu Libadun Azharuhu Lam Tukallami Ladaya Aku Memiliki Asadin Ladaya Di sisiku Ada Singa Ladaya Asadin Aku Memiliki Seekor Singa Syakissilahi Syakissilahi Itu Maksudnya Yang Memiliki Kekuatan Muqadzafin Muqadzafin Yang Dilemparkan Yang Sudah Diuji Dalam Berbagai Macam Peperangan Lahu Dia Memiliki Libadun Rambut Yang Singa Azharuhu Kukunya Lam Tukallami Belum Diguntingi Belum Dipotongin Nah Ini Dalam Syair Ini Dalam Syair Ini Kita Lihat Disitu Ada Istiarah Tarshiya Dan Ada Istiarah Mujarodah Sekaligus Tarshiya Itu Mana Tarshiya Itu Disini Adalah Syakissilahi Syakissilahi Itu Tidak Ada Kecuali Untuk Manusia Bukan Singa Musyabbah Disamakan Dengan Dia Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabbah Berarti Istiarah Mujarodah Atau Tajridiyah Lahu Libadun Adfaruhu Lam Tukallami Itu Semuanya Adalah Yang Sesuai Dengan Musyabbah Bihi Yaitu Maka Disebut Istiarah Tarshiya Dalam Syair Ini Berkumpul Istiarah Tajridiyah Dan Istiarah Tarshiya Maka Karena Dua Hal Berkumpul Disebut Sebagai Istiarah Mutlakoh Maknanya Itu Adalah Yang Memiliki Kesempurnaan Senjata Maksudnya Itu Yang Memiliki Al-Quah Kekuatan Kalau Dalam Hasiyah Asawi Kalau Nggak Salah Dikatakan Sebagai Ini Syakissillah Tarshiya Bukan Disini Syakissillah Itu Intinya Adalah Al-Iddah Atau Al-Quah Kekuatan Wakauluh Dan Perkatan Lahu Libadun Ila Akhirih Sampai Akhirnya Tarshihun Adalah Tarshih Wahada Dan Ini Intasawah Ya Jika Sama Keduanya Itu Mujerrodah Dengan Tarshiya Maka Disebut Mutlakoh Fa Inzada Jika Bertambah Ahaduh Masalah Satu Dan Keduanya Alal Akhor Atas Yang Lain Maka Yang Dianggap Adalah Yang Memiliki Lafad Tambahan Mujerrodah Dan Tarshiya Berkumpul Kalau Sama Seimbang Maka Mutlakoh Tapi Kalau Ada Yang Lebih Kuat Lebih Banyak Diucapkan Maka Itu Yang Dianggap Kalau Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabah Lebih Banyak Maka Istiarah Mujerrodah Kalau Yang Lebih Banyak Dengan Musyabah Bih Maka Disebut Istiarah Tarshi Tarshi Ya Seperti Itu Taib Wa Kauluna Dan Perkataan Kami Ba'dal Korina Setelah Korina Tanbihun Sebagai Catatan Ala Anna Yatibaro Tarshi Bahwa Yang Dianggap Atau Yang Dianggap Dari Tarshi Wa Tajrid Dan Tajrid In Nama Sesungguhnya Ya Kunu Itu Ada Ba'da Tamamil Istiarah Setelah Sempurnanya Istiarah Bidzikril Korina Dengan Disebutkan Korinah Ya Falatu Addu Maka Tadi Dianggap Korinatul Musurri Hati Korinah Daripada Istiarah Tarshi Tajrid Dan Sebagai Tajrid Kayak Ra'aitu Bahron Faukal Mimbar Aku Melihat Singa Diatas Mimbar Ya Maka Itu Ra'aitu Ra'aitu Asadan Yakutubu Al-Mimbar Aku Melihat Sekor Singa Yakutubu Al-Mimbar Sedang Berkutbah Diatas Mimbar Yakutubu Al-Mimbar Itu Bukan Istiarah Mujarodah Kan Yakutubu Itu Kalimat Yang Sesuai Dengan Musyabbah Laki Pemberani Enggak Karena Di sini Yakutubu Al-Mimbar Berposisi Sebagai Korinah Indikator Yang Mencegah Daripada Makna Asad Sebagai Makna Aslinya Maka Itu Bukan Disebut Mujarodah Walak Korinatu Al-Makniyah Dan Juga Tidak Dianggap Dari Korinah Makhniyah Tar-Shihan Sebagai Tar-Shihan Ya Kayak Bakat As-Sama Langit Menangis Bakat Itu Kan Lafad Yang Sesuai Dengan Makna Musyabbah Maka Tidak Disebut Sebagai Lafad Yang Sesuai Dengan Musyabbah Bihi Contohnya Maka Dia Bukan Dianggap Sebagai Istiarah Tar-Shihan Tar-Shihan Ya Daf'an Sebagai Pernolakan Lima Terhadap Apa Yang Yutawah Hamu Diperasangkakan Min Annal Murada Bahwa Yang Dimaksud Bil-Istiarah Dengan Istiarah Lafad Musta'ar Adalah Lafad Musta'ar Itu Sendiri Mujar Rodan Yang Kosong Anil Korina Dari Korina Dan Bahwasannya Korina Itu Dianggap Minat Tarshi Awat Tajrid Dari Tarshi Dan Tajrid Itu Yang Salah Ya Untuk Menolak Membantah Prasangka Sesungguhnya Dalam Penyebutannya Fa'idatun Fa'idatun Ayo fa'idah Ada fa'idah yang besar Fanda fa'amayuqol Maka bisa di Fanda fa'amayuqol Maka bisa di Ini Di Apa Ditolak Apa yang dikatakan Innal Lafdha Sesungguhnya Lafad La Yakunu Isti'arotan Tidak Dianggap Sebagai Isti'arot Illa Ba'da Zikril Korina Kecuali Setelah Disebutkan Korina Maka Tidak Lagi Dibutuhkan Kepada Hajat Ba'da Al Korina Jadi Fa'idah Kenapa Kita Mengatakan Ba'da Tamam Isti'arotu Ya Ini Supaya Tidak Dianggap Bahwa Isti'arot Lafad Yang Ada Dalam Isti'arotas Serhiyah Sebagai Tajridah Atau Murosh Tapi Itu Indikator Yang Mencegah Daripada Dihalanginya Kata Isti'arot Tersebut Dari Makna Yang Sesungguhnya Oke Ada Yang Tanyakan Sama Sini 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 ada yang ditanyakan tidak ada mafi berikutnya adalah istiara asliah dan taba'iyah ini adalah pasal dalam pembagian istiara ila asliatin wa taba'iyatin kepada istiara asliah dan istiara taba'iyah ini juga pembagian istiara yang bersifat eksternal juga ini istiara dilihat dari sisi lafad yang digunakan dalam melakukan istiara kalau lafad yang digunakan dalam istiara adalah isim jamid maka namanya istiara asliah kalau lafad yang digunakan untuk istiara adalah lafad mushtaq atau isim fa'il, isim maf'ul sifat musyabahah, maka itu namanya istiara taba'iyah jadi istiara ini dilihat dari sisi apa? lafad yang digunakan dalam istiara inka nalafdu'al musta'ar jika lafad musta'ar lil musyabah, untuk musyabah isma jinsin adalah isim jenis isma jinsi itu al-kulli as-sadiq ala kathirin walau ta'wilan jadi isim jenis itu al-kulli, lafad kulli lafad kulli as-sadiq yang mencakup ala kathirin atas banyak hal itu namanya ismul jinsi contoh as-sabi as-sabi itu isim jenis mencakup semua makna semua mau anak-anak di bawahnya baik anak perempuan atau anak laki-laki kalau yang diinginkannya adalah as-sabi sebagai isimu jinsi bukan diinginkannya sebagai as-sabi isim arifat jadi yang namanya isimu jinsi al-kulli lafad kulli lafad kulli itu lafad yang tidak hanya mencakup satu hal tapi mencakup banyak hal itu kuli as-sadiq yang mencakup ala kathirin atas makna banyak walau ta'wilan walaupun secara ta'wil faya dukulu maka masuk dalam mana isimu jinsi al-alam al-mushtahar nama yang terkenal biwasfin dengan sifat tertentu kehatim seperti hatim al-mashhur yang terkenal biwasfil jud dengan disifatnya sebagai orang yang dermawan fa'innahu maka sesungguhnya hatim itu asalnya isimu alam isimu alam itu bukan isimu jenis isimu alam itu adalah lawannya lafad kuli itu adalah lafad juz'i kenapa disebut juz'i karena dia tidak mencakup kecuali hanya satu isimu alam itu lafad juz'i kita menyebutkan zaidun itu kan hanya mencakup orang yang memiliki nama zaid tidak mencakup selainnya disini dikecualikan daripadanya isimu alam yang sudah dikenal dengan satu sifat tertentu sehingga menjadi peribahasa atau sudah menjadi label bagi orang tertentu label bagi orang label bagi sifat tertentu contohnya kata hatim nama hatim yang terkenal dengan sifat ia yang sebagai aljud dermawan fa'innahu maka sesungguhnya itu yu'awwalu ditawilkan biwasitot istiharihi dengan perantara kemasyurannya al-hatim biljud dengan kedermawanan bi'annahu bahwa lafad hatim maudu'un digunakan liljawad bagi orang-orang yang dermawan jadi kata hatim asalnya dia lafad juz'i tidak mencakup kecuali hanya satu saja orang bernama hatim tapi karena hatim ini memiliki sifat yang sangat dermawan kemudian nama hatim ini menjadi isim jinsi untuk disebutkan ke setiap orang yang dermawan maka orang yang dermawan disebut hatim hatim faham sama sini ya sawa'un sama saja apakah dia adalah orang yang sudah dikenal atau orang yang tidak dikenal sama saja kita memaksudkan hatim ini adalah hatim yang sudah khusus ini yaitu hatim yang dermawan atau orang lain dermawan yang lain yang bukan hatim namanya lakinna itlaqohu tetapi penyebutannya alal ma'hud atas sesuatu yang sudah dikhususkan yakunu haqiqotan maka maknanya haqiqoh karena memang orang ini hatim ini yang kita maksud yang dermawan ini kalau kita menyebutkan hatim untuk orangnya yang memang asli dia namanya hatim dan itu dan dia yang dimaksudkan orang dermawan hakikoh karena kita menyebutkan sesuatu sesuai dengan penunjukannya wa'ala ghairihi sedangkan kepada orang yang bukan hatim yang sebenarnya tapi karena punya sifat dermawan yakunu majazad maka itu sebagai majaz sebagai majaz karena dia kita menyebutkan hatim padahal dia bukan orang yang bernama hatim itu sendiri kama'anna sebagaimana kama'anna asadan sebagaimana singa yatana walu itu mencakup alhayawan almuftaris hewan buas warajul asuja lelaki pemberani lakin alawal lakin alawal tetapi yang pertama hakikotun itu adalah lafad hakikoh karena kita menggunakan lafad asad sesuai dengan maknanya dan yang kedua adalah majaz karena kita menggunakan lafad bukan pada makna asalnya maka berlakulah fihi di dalam kata asad al-isti'arotu itu istiaroh hinaizid ketika ketika itu aku melihat hari ini hatim yang kita maksud adalah lelaki yang dermawan kita menyamakan lelaki dermawan dengan hatim dengan hatim disamakan lelaki ini bihatimin dengan hatim disamakan dengan hatim dan ia mengklaim bahwa ia fardun adalah bagian dari bagiannya hatim sebagaimana dalam klaim bahwa lelaki pemberani termasuk bagian daripada hewan yang buas wastu'iro lalu dipinjamlah lafad hatim lihadar rojul untuk lelaki ini istiarotan tasrihiyatan asliyatan dengan bentuk istiaroh tasrihiyah asliyah disebut istiaroh karena kita disini menggunakan lafad bukan pada makna asalnya disebut tasrihiyah karena yang disebutkan adalah musyabah bihinya apa itu hatim hatim itu musyabah bihinya musyabahnya lelaki yang dermawan asliyah karena kita menggunakan kata hatim yang itu adalah isim alam berupa isim jenis yang berupa isim jenis walamakana ismul jinsi dan ketika isim jenis yashmalu mencakup al-musytaq mencakup musytaq 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 itu yang diambil dari masdar fi'il film mudhore film madhi mudhore amr isim fa'il isim maf'ul yaitu musytaq sedangkan isti'aruh di dalamnya taba'iyyatun itu adalah taba'iyyah maka ia menafsirkannya dengan batasan lalu ia berkata karena isim jenis itu mencakup yang musytaq sedangkan musytaq itu adalah isti'aruhnya taba'iyyah maka untuk mengecualikan isti'aruh taba'iyyah daripada isim jenis itu dibatasi oleh Imam Adardir dengan perkataannya isim yang tidak musytaq jadi jika musta'aruhnya adalah isim jenis yang bukan isim musytaq yang dimasukkan isim jenis adalah yang tidak musytaq ada pun isim jenis musytaq maka tidaklah di dalam isti'aruh itu asliyah karena asliyah itu harus isim jenis yang tidak musytaq berarti dia isim jamid seperti masdar seperti masdar isim jenis jamid itu bisa mencakup benda-benda kayak sayyaratun hatifun benda-benda itu isim jamid karena dia tidak diambil dari derivasi yang lain atau juga menunjukkan kepada seseorang rojulu lelaki kemudian perbuatan yang kita batun menulis dan seterusnya jadi bisa mencekuh dua itu walaukola seandainya berkata jika musta'arnya lafad yang digunakan isti'aruhnya isim jenis yang bukan musytaq maka itu lebih ringkas dan lebih jelas jadi isti'aruh asliyah itu adalah apabila lafad yang digunakan isti'aruhnya adalah isim jenis yang bukan musytaq maka isti'aruh asliyah bahkan seolah iya kosoda bermaksud bitafsir dengan tafsir takida ibarati talkhis membatasi ungkapan apa yang ada dalam kitab talkhis talkhisul miftah isim jenis memutlakan isim jenis isim jenis alai atasnya seandainya berkata dalam tafsir dengan menghapus lafad isim karena abyan itu maka lebih jelas bukan sebagai tafsir terhadap hakikat atau definisi isim jenis dan itu dan tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah isim isim jenis ya benar gak wa illa kalau enggak jadi jadi isim itu harusnya tadi kan maknanya itu isimnya dihapus jadi kalau mau seolah-olah kaya mendefinisikan isim jenis bahwa isim jenis itu adalah isim yang bukan mustak padahal isim alam juga itu adalah isim alam juga isim yang bukan mustak padahal isim alam bukanlah isim jensi nah itu itu pemahamannya kira-kira pusing jadi nama orang itu bukan isim jensi kenapa karena dia hanya mencakup satu hal dan tidak ada berlakunya istiarah di dalamnya yaitu dalam nama orang tadi kecuali dengan ta'wil kaya hatim tadi kaya hatim tadi dan tafsir ini aslu asalnya dari kitab as-samar kondi kal asad seperti lafad asad apabila dipinjamkan lirojuli suja untuk lelaki pemberani aku melihat singa melempar asadan itu lafad istiarahnya dan asad adalah isim goyru mushtaq isim yang bukan mushtaq atau isim jamid maka dia adalah istiarah asliyah aku menyaksikan pukulan zaid yang keras al-awwal yang pertama ismu ayinin adalah nama untuk zat tertentu yaitu singa yang kedua ismu ma'nan isim untuk menunjukkan makna tertentu apa itu perbuatan fal-isti'arotu maka istiarahnya disebut asliyatun ay asliyah ay tusamma bidhalik disebut dengan itu li'annaha karena istiarah asliyah laisat tabiatan tidaklah mengikuti lishayin terhadap sesuatu yang lain balqa'imatan binafsiha tetapi ia berdiri sendiri memang asal katanya seperti itu oke wa'ila ay wa'inlam yakunil musta'aru isma jinsin kalau musta'arnya bukan isim jenis bi'ankana fi'lan seperti fi'il aw harfan atau huruf aw isman mushtaqon atau isim yang mushtaq kasmai al-fa'il wal-maf'ul wa sifat al-musyabaha seperti isim fa'il maf'ul dan sifat musyabaha fataba'iyyatun maka disebut istiarah taba'iyyah ay tusamma bidhalik disebut dengan taba'iyyah li'jaroyaniha karena berlakunya itu istiarah fil fi'li dalam fi'il au fil ismil mustaq atau dalam isil mustaq ba'da jaroyaniha fi'masdarih setelah berlakunya itu istiarah dalam masdarnya jadi mengikuti apa yang ada di masdarnya ay masdari kulli minan fi'il yaitu masdar masing-masing dari fi'il awil mushtaq atau mushtaq fahiyyah maka dia tabiatun mengikuti li'listiarah fil masdar istiarah yang ada dalam mas masdar misalul istiarah ratu fil fi'li contoh istiarah dalam fi'il kondisi itu telah mengungkapkan telah berbicara ay dalats yaitu menunjukkan syubihat disamakan ad-dalalatu penunjukkan binutki dengan ucapan fi'iduhil ma'na dalam hal kesamaan apa dalam hal jelasnya ma'na wa'isalihi ila dhihni dan sampainya ma'na tersebut kepada pikiran wastu'iro lalu dipinjam an-nutku ucapan lid-dalala untuk makna dalala tadi penunjukkan itu ayah itu yukad darudhalik ditakdirkan seperti itu wastu'ko lalu diambil diderifatsikan minan-nutuki dari kata nutuki yang itu masdar natokots menjadi natokots yang itu fi'il bimakna dalats yang bermakna dalats menunjukkan maka ini namanya apa isti'arah isti'arah tasrihiyah tabayyah karena natokots yang sebagai lafad isti'arahnya itu fi'il ya fi'il disini kita menyamakan kata natoko dengan penunjukan yang menunjukkan kepada sesuatu yang sudah jelas jadi penunjukan sesuatu yang sudah jelas disamakan dengan ucapan ada yang tanya sama sini ada yang tanya sama sini kayaknya kita sampai sini dulu tip 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 kalau tidak ada yang tanya kan kita lanjutkan insya'Allah minggu depan ya insya'Allah tetap isti'koma kita belajar saya juga sama-sama belajar ini sama-sama semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat nakhtatim dari sana bikir atil hamdallah alhamdulillah robbil alamin wa du'an kafarat al-majlis subhanakallahu bihamdika syadu'ala ilah ilahan astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi